Oke, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang materi dan perubahannya. Ada yang tahu apa itu materi atau zat? Materi atau zat ini kalau kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dia ada dalam tiga fase ya. Bahkan ada yang menyebutnya empat fase. Yang pertama adalah fase padat. Padat. Kemudian cair ya. Dan gas. Kemudian padat, cair, dan gas ini bisa saling berubah. Padat ke cair, cair ke padat, gas ke cair, cair ke gas, padat ke gas, gas ke padat, dan seterusnya itu bisa saling berubah. Walaupun dalam satu bentuk, satu material atau satu materi, misalnya air ya. Misalnya kita ambil contoh air. Air ini, dia bisa dalam bentuk padat, cair, dan gas. Oke, ini yang akan kita pelajari ya. Kemudian selanjutnya. Nah, perbedaan dari ketiga materi atau zat tersebut terlihat dari susunan atom-atomnya ya. Kita lihat di sini, atau susunan partikel-partikelnya. Kalau padat, dia lebih rapat. Padat ya. Lebih rapat, dia lebih kuat. Kemudian cair, dia lebih renggang. Kemudian gas, dia bisa bergerak bebas ya. Itu ditinjau dari partikel penyusunnya. Kita bisa bedakan ketiganya. Nah, tadi sudah disinggung bahwa materi padat bisa berubah menjadi cair. Begitu juga cair, sebaliknya berubah jadi padat ya. Ini siklusnya ya. Nah, masing-masing peristiwa ini atau proses ini ada namanya. Kalau padat ke cair itu tentu kita sudah tahu yang namanya mencair. Padat ke cair, mencair namanya. Yang kedua, cair ke padat itu membeku ya. Kemudian dari cair ke gas, dia menguap. Dari gas ke cair, itu dia mengembun. Jadi embun itu terbentuk dari air yang dalam udut gas. Kemudian dia menjadi bentuk yang cair, namanya mengembun. Kemudian padat ke gas. Ada yang bisa memberi contoh, padat ke gas. Itu namanya adalah menyublim. Kemudian sebaliknya, dari gas ke padat, dia namanya mengkristal. Atau deposisi. Saya pernah lihat kapur barus ya. Kapur barus itu kan padat. Lama-lama mengecil, habis. Itu karena dia bentuknya padat menjadi gas. Nah, pada proses perubahan padat, kemudian menjadi cair, atau sebaliknya ini. Dan seterusnya ini ya, proses-proses ini. Tentu dia memerlukan energi. Memerlukan energi, atau melepaskan energi. Jadi kata kunci di sini, perubahan ini, ada pada energi. Energi. Energi apa? Energi panas. Energi panas ya, bentuknya energi panas. Atau nanti lebih selesifiknya, kita namakan energi panas ini adalah kalor. Jadi yang berperan penting di sini, dari padat menjadi cair, cair menjadi padat, itu adalah kalor, atau energi panas. Contohnya begini, kalau kita punya air, air kita ingin menjadikan dia gas, atau uap, maka kita beri panas. Kita beri energi panas, yaitu dengan cara memanaskannya. Nah, maka kita dengan cara dia diberikan kalor. Jadi air itu menyerap kalor, sehingga dia bisa mengubah fasenya dari cair menjadi gas. Kemudian sebaliknya, kalau kita ingin mengubah air menjadi padat, menjadi es, itu kita dinginkan dalam kulkas. Proses pendinginan ini, dia melepaskan kalor. Kalor yang ada di dalam air, dilepaskan, dibuang, sehingga dia menyusut dan memadat. Jadi perbedaannya itu, yaitu adalah pada peristiwa melepas atau menerima kalor. Contoh dari padat ke cair ini, padat ke cair dia menerima kalor. Es kita panaskan, dia jadi cair. Air kita panaskan, dia jadi gas. Dia menerima kalor. Proses dari padat ke cair, ke gas, itu menerima kalor. Kemudian sebaliknya, dari gas ke cair, dari cair ke padat, itu melepaskan kalor. Itu ya perbedaannya. Oke, kemudian di sini saya sebut tadi kalor, kemudian apa itu suhu, apa itu termometer. Suhu, kalor, dan termometer. Sering mendengar suhu ya. Kalau kita ingin, di sini ada, misalnya ada air ya. Di sini ada wadah, bejana. Yang sini suhunya, ini air panas ya, ini panas. Yang ini lagi, yang kedua. Ini adalah sedang. Kemudian bejana yang ketiga. Ini suhunya, suhu airnya adalah dingin. Jadi ada tiga bejana, A, B, C. Yang ini diisi, bejana diisi air panas, yang di sini air sedang, dan di sini air dingin. Tentu kita akan kesusahan atau merasa susah menentukan panas, sedang, dingin. Ini gimana caranya? Panas itu seberapa, sedang itu seberapa, dingin itu seberapa. Maka di sini kita perlu ukuran atau derajat panasnya. Ukuran panas, yaitu dengan, yaitu yang namanya suhu. Jadi ukuran panasnya itu disebut dengan suhu. Misalnya di sini kita sebut 70. derajat Celcius. Sedang, misalnya 30 derajat Celcius. Dingin, misalnya 5 derajat Celcius. Kalau begini kan jelas, ukuran panas, sedang, dingin itu bisa kita, bisa sama semua orang. Kalau panas, setiap orang kan beda panas. Kemudian sedang, dingin juga, setiap orang juga beda-beda. Tapi dengan adanya suhu atau derajat panas suatu zat, kita bisa menentukan secara spesifik. Itu suhu, berarti ukuran atau derajat panas suatu material atau benda. Kemudian, kalor. Tadi kalor apa tadi? Energi panas. Energi panas. Dengan adanya energi panas itu diberikan ke suatu zat, ke suatu materi. Maka zat tersebut bisa berubah. Fasenya. Wujudnya. Tapi kalau suhu tadi enggak. Kalau suhu beda lagi. Kalau suhu tadi ukuran panasnya. Jadi ini misalnya ada es. Ini ada es. Suhu itu bukan berarti es 0 derajat Celcius. Misalnya, kalau dibakar, esnya itu dipanaskan di atas tumpu. Ini api misalnya. Ini diberi kalor. Energi masuk. Key ya, simbolnya. Kalor. Suhunya. Tadi yang 0. Kalau diberi kalor. Suhunya dari 0 jadi naik. Jadi 27 derajat. Kalau 27 derajat suhunya. Maka dia udah. Bentuknya bukan es lagi. Tetapi dalam bentuk air. Cair. Ini es. Dalam wadah gelas misalnya es. Panaskan. Berubah menjadi cair. Di sini kalor. Suhunya. Jadi kalor itu adalah energi panas. Energi panas ini timbul karena adanya pemanasan di sini. Adanya perbedaan suhu. Suhu di sini. Dengan yang di atas ini beda. Jadi kalor itu timbul karena adanya perbedaan suhu. Adanya perbedaan suhu. Jadi kalau di sini ada suhunya 30 derajat. Di atasnya adalah 70 derajat celcius. Maka di sini ada energi yang mengalir ke bawah. Energi yang mengalir dari atas ini ke bawah. Panasnya didistribusikan. Disebarkan merata. Sehingga nanti panasnya dari ujung yang satu dengan ujung yang lain sama suhunya. Jadi di semua bagian ini sama. Itu suhu dan kalor. Kemudian termometer. Termometer itu adalah alat pengukur suhu. Termometer adalah alat pengukur suhu. Kita pakai termometer air aksa. Termometer air aksa. Kemudian satuannya adalah derajat celcius. Termometer air aksa ini. Kenapa pakai air aksa? Tidak air biasa atau air yang lain. Karena air aksa ini sensitivitasnya tinggi terhadap perubahan suhu. Jadi ada sedikit saja perubahan suhu. Dia akan naik. Atau kalau ada dingin dia akan mengerut atau mengecil. Raksa ini sensitif. Kemudian di termometer itu skala tertingginya adalah 100 derajat celcius. Derajat celcius dan yang terbawah adalah 0 derajat celcius. Gimana cara membuatnya? 0 derajat celcius itu apa? 100 derajat celcius atau apa? Itu dilihat dari air ya. Lagi-lagi patokannya adalah air. Kalau kita punya es gini misalnya. Saya punya baskom atau bejana. Saya isi es di sini. Ini air membeku berarti kan? Di sini esnya itu kita biarkan sebentar. Kemudian nanti kan lama-lama dia timbul air. Mulai mencair. Kalau sudah mulai mencair, kita kalau dibolongin di sini. Ini baskom yang kita bolongin di sini. Ini akan dia ada tetesan air ke bawah. Kalau sudah ada tetesan airnya di sini. Kita masukkan termometer yang belum diberi skala. Kita masukkan termometer yang belum diberi skala. Masukkan. Jadi nanti termometer itu kan ada tinggi termometer itu diisi air raksa. Air raksanya tingginya awalnya segini. Kalau dimasukkan ke es, dia akan menyusut. Dimasukkan dalam es ini. Yang sudah mencair ini. Tingginya awalnya segini, dia akan turun. Turun menjadi segini. Kita tandai 0 derajat Celcius. Tandai 0 derajat Celcius di sini. Jadi 0 derajat Celcius itu patokannya adalah es mulai mencair. Bukan es membeku saja. Tapi es mulai mencair itu 0 derajat Celcius. Di suhu 0 derajat Celcius itu, es itu dalam bentuk sudah ada cairannya. Kemudian bagaimana dengan suhu yang atas? 100 derajat Celcius itu kita peroleh dengan cara... Saya hapus dulu. Saya punya sebuah tabung, misalnya begini. Berisi air ya. Sebuah tabung berisi air. Nah ini air, kemudian kita panaskan. Nah lama-lama kan dia, air ini mendidih ya. Mendidih, timbul uap. Nah ini timbul uap. Masukkan termometernya ke sini. Gak usah menyentuh. Gak usah menyentuh airnya ya. Nah yang tadinya air raksanya awalnya tingginya segini. Maka setelah dimasukkan ke dalam tabung tersebut, ya, terkena uap air yang mendidih ya, akan naik. Menjadi segini. Ya. Naik. Ya. Nah naik yang di sini kita sebut dengan 100 derajat Celcius ya. Jadi 100 derajat Celcius ini adalah suhu uap air mendidih ya. Jadi air ini sudah mulai mendidih. Suhu uap airnya ini kita ukur. Kita beri tanda 100 derajat Celcius ya. Nah itulah adalah patokan dari termometer yang kita gunakan, yaitu termometer air raksa dengan satuan derajat Celcius yang kita pakai di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri, misalnya di Amerika, mereka menggunakan skala Fahrenheit ya. Bukan Celcius, tapi Fahrenheit. Derajat Fahrenheit. Apa bedanya? Sama saja ya. Sama-sama dengan es yang mencair. Atas adalah suhu uap air mendidih. Kalau Celcius itu di bawah itu 0 derajat Celcius, atas adalah 100 derajat Celcius. Kalau ini adalah 32 derajat Celcius. Ini 212 derajat, bukan Celcius, Fahrenheit ya. Patokannya sama, yaitu air mendidih dan es mencair. Yang bawah dia kasih angka 32, yang atas kasih angka 212. Yang ini 0 sama 100. Bedanya di situ saja sama, pengukurannya sama. Sedangkan kalau untuk satuan standar yang digunakan di internasional, yang digunakan oleh para ilmuwan, atau digunakan untuk perhitungan secara ilmiah, suhu itu satuannya adalah Kelvin ya. Suhu satuannya Kelvin. Suhu satuannya Kelvin. Patokannya apa? Patokannya bukan dari es, tapi dia harus lebih teliti lagi, yaitu, tadi kan, apa bedanya zat padat, zat cair, dan gas? Dilihat dari atom-atom penyusunnya ya. Kalau susunannya teratur, dia padat, sudah mulai acak dia cair, dan acak dia gas ya. Yang jelas ketiga-tiganya itu tersusun dari atom-atom. Nah, atom-atom dari setiap material itu bergetar. Ada getarannya. Getarannya inilah timbul energi kinetik dan energi potensial, sehingga material itu sudah punya suhu bawaan. suhu bawaannya. Kan nggak mungkin material itu, atau materi itu, nol suhunya. Tapi ada suhunya misalnya, 10 derajat, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang memberikan getaran-getaran partikel ini. Sama seperti kita manusia, kan suhunya nggak nol, kan? Kemudian material ini, kan saling bergetar atomnya, kita dinginkan sampai getarannya, sampai getarannya berhenti. Getaran atomnya berhenti. Nah, suhu di mana getaran atom material itu berhenti, kita tulis suhu nol kelvin. nol kelvin. Suhu mutlak, ya. Nol mutlak, ya. Nol kelvin. Adanya suhu ini, getaran atom-atom suatu zat itu tidak bergetar lagi. Ini nol kelvin. Di sini, sehingga tidak ada suhu itu minus. Kelvin itu nggak mengenal suhu minus. Kalau derajat calcius, ada minus lima, ya. Minus minus 10, dia ada. Tapi kalau kelvin, udah nol ini adalah suhu paling rendah. Itu ya kelvin. Sehingga yang paling tinggi, nggak ada batasan yang paling tinggi. Oke, itu. Kelvin dimulai, titik nolnya adalah titik di mana atom-atom pada suatu material, material atau zat berhenti bergetar. Nah, kita akan gunakan satuan standar, itu adalah kelvin. Bagaimana mengubah celsius atau fahrenheit ke kelvin? Kita gunakan, kita akan gunakan celsius, ya. Dan nol derajat celsius, berapa kelvin? ditambah aja nol ditambah 272. Sama dengan 272 kelvin. Jadi kalau 100 derajat celsius sama dengan 100 ditambah 272 sama dengan 372 kelvin. Ya, tambahin aja 272, ya. Kalau celsius. Oke, mudah kan? Nah, itu perbedaan antara suhu, kalor, dan termometer. Suhu adalah ukuran panas, sedangkan kalor adalah energi panasnya. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Oke. Kemudian ada yang namanya kalor jenis. Kalor jenis ini penting, ya. Kalor jenis penting. Karena kalau kita ingin memanaskan, kita pernah merebus air, kan? Kita ingin memerebus air, sampai mendidih. Kita lagi terus merebus, kita misalnya merebus air raksa. Ini air biasa. Air H2O, ya. Ini air raksa. Ini raksa, misalnya. Sama-sama kita rembus. Kalau air ini agak lama, ya. Mendidihnya. Kalau air raksa, cepat dia mendidihnya. Nah, lama atau tidaknya mendidih, cepat mendidihnya ini, ditentukan oleh ini. Kalor jenis, ya. Kalor jenis suatu zat. Semakin besar kalor jenisnya, maka, waktu yang diperlukan, atau energi, atau panas yang diperlukan, untuk mendidihkannya, atau menaikkan suhunya, itu semakin besar. Kita lihat di sini, yang paling kecil adalah raksa. 140. Artinya, dikenai panas, atau dingin sedikit saja, dia sudah membeku, atau menguap. Sensitifitas tinggi. Kita lihat di sini, air. Air di sini, 4180. Artinya, untuk menaikkan suhunya, diperlukan kalor yang tinggi. Kalornya yang lebih tinggi lagi, paling besar. Sehingga di sini, air ini adalah penyimpan panas terbaik. Penyimpan panas terbaik. Di sini kok ada tiga, air ini. Air itu ada tiga, kalor jenisnya. Untuk es, itu 2.100. Untuk dalam bentuk cair, itu 4.180. Dan dalam bentuk kuap, itu 2.010. Jadi, kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat Celsius, 1 derajat Kelvin, suatu zat sebesar 1 kilogram. 1 kilogram, kita naikkan 1 derajat Celsius, kita ini, perlu kalor sebesar ini. Pada suhu berapa yang suhu ruang? 20 derajat Celsius dan tekanannya 1 atm. Itu ya, kalor jenis. Nah, pernah kita mencampurkan air panas dan air dingin, kita campurkan sehingga terbentuk suhu air campuran. Contohnya di sini, kita ingin mencampurkan 2 kilogram air dengan 3 kilogram air pada suhu 70 derajat Celsius, ini 20 derajat Celsius. Kita campurkan, maka dia akan terbentuk suhu campuran yaitu 39,8 derajat Celsius. Hal ini kenapa? Karena yang suhunya tinggi, suhunya tinggi tadi, kalau dia turun suhunya, jadi 39, kan 70 ke 39, dia melepaskan kalor. Jadi ada kalor yang dilepas. Dari suhu 70 derajat Celsius ke 39,8 derajat Celsius, dia melepaskan kalor. Melepaskan kalor. Kalor yang dilepaskan itu ditangkap oleh yang suhunya rendah, 20 derajat Celsius, sehingga suhunya dari 20 menaik, jadi 39. Jadi 20 ke 39, dia menyerap kalor. Sehingga karena ki yang dilepas dengan ki yang diterima itu sama besarnya. Nanti suhu campurannya akhirnya adalah sama. Itu adalah proses yang terjadi antara pegabungan dua buah zat yang berbeda suhunya. Ini nggak hanya terlepas dari air. Air aja ya, bisa jadi misalnya benda yang satu lebih panas dengan benda yang kedua lebih panas kita tempelkan, maka akan terjadi kesetimbangan suhu. Di sini ada perhitungannya, tapi menurut saya tidak usah dihitung ya. Kita lihat di sini ada diagram fase. Tadi kan kita belajar tentang fase zat ya, fase material atau perubahannya material ya. Ada cair, ada padat, ada gas. Kalau di sini kita buat grafiknya, grafik antara suhu dengan waktu. Jadi, misalnya di sini air. Air ya, air. Kita panaskan dari suhu awalnya minus 25 sampai ke 100 derajat Celcius, bahkan ke 125 derajat Celcius, apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini. Air itu yang awalnya dari minus 25 ini, dia bentuknya S, padat, naik, padat terus, masih dalam fase padat ini, padat ya. Kemudian di titik 0, apa titik 0 tadi, titik di mana S mulai mencair ya. Nah, dia mulai mencair di sini. Jadi, mencair, mencair terus. Dari B ke C ini, fasenya ada dua, yaitu fase padat dan cair ya. Jadi, di garis B C itu fase air ada dua, yaitu padat plus cair. Di garis B C ini, padat plus cair. Semakin lama, semakin lama, airnya semakin banyak, padatnya semakin kecil, seiring dengan naiknya suhu, kemudian fasenya berubah jadi cair semua. S-nya udah mulai hilang di atas 0 ya, sampai 100 derajat. dia mulai dalam bentuk cair atau air semua. Kemudian, sudah 100, begitu 100, dia mulai menguap airnya. Artinya, dari D ke E ini, dari D ke E ini, fasenya ada dua juga, yaitu dalam bentuk cair dan gas. Terus, dipanaskan, air itu selama-lama merubah menjadi gas semua. Di atas 100, maka dia dalam bentuk uap atau gas. Jadi, fasenya di sini, satu fase padat, dua fase padat dan cair, satu fase cair, dua fase cair dan gas, satu fase yaitu gas atau uap. Itu adalah proses pemanasan air ditinjau dari suhu dan waktu. Tentu, untuk mencairkan es sampai cair semua kan perlu waktu. Hitung aja waktu dari sini ke sini berapa lamanya. Begitu juga untuk merubah air dalam bentuk gas perlu waktu. Hitung aja waktu dari sini ke sini berapa. Satuannya adalah bisa menit atau jam atau detik. Oke, selanjutnya di sini, kalau fasenya di dalam bentuk yang lainnya, yaitu antara tekanan dan temperatur. Kalau tadi kan temperatur dan waktu. Kalau ini tekanan dan temperatur. Ini masih dalam bentuk, ini masih air ya. Diagram fase air. Oke, yang daerah sini yang daerah ini yang saya arsir ini fasenya dia uap. Yang dalam daerah ini yang ini daerah ini dia fasenya adalah air, cair. Berarti yang daerah sini dia padat. Ini kelihatan ya, kalau ini kelihatan, uap, ini cair, sini padat. Kalau yang tadi, hanya di sini cair dan padat, di sini cair dan uap. Kalau ini tidak kelihatan, kalau ini kelihatan ya. Nah, di sini ada yang menarik yaitu perhatikan. Di sini ada titik triple point, titik triple air. Yaitu suatu titik di mana titik air ini fasenya ada tiga. Jadi air itu mengalami tiga fase sekaligus, yaitu cair, padat, dan gas. Dalam satu waktu. Dalam satu waktu kita temui air itu dalam bentuk cair, padat, dan gas di sini. Di tekanan berapa? Tekanan 0,006 atm. Dan suhunya berapa? Suhunya 0,01 derajat celsius. Jadi pada tekanan 0,06 atm, suhu 0,01 derajat celsius, maka air ini mengalami tiga fase sekaligus. Di sinilah disebut dengan titik triple air. Triple point. Jadi kalau sepanjang garis ini fasenya ada dua, yaitu fase cair dan uap. Kalau di sepanjang garis yang ini fasenya juga ada dua, yaitu padat dan cair. Kalau yang sepanjang garis ini padat dan gas. Padat dan uap. geser sedikit ke bawah dia menjadi uap. Artinya peristiwa dari sini ke sini dia dari cair ke uap adalah menguap. Maka di sini ada titik uapnya. 100 delajat celsius tekanan 1 atm. Ini ada titik beku. Dari sini ke sini geser sedikit kan dari cair ke padat dia membeku namanya. Padat tekanan 1 atm dan suhu 0 maka cair menjadi beku. Oke ini adalah diagram fase dari air. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan yang lain? Ini adalah perbandingannya yaitu ini yang ini air yang ini misalnya senyawa HX ini adalah senyawa HY disini kita lihat tekanan sama disini titik bekunya berubah yang HY titik bekunya lebih kecil dengan titik didih yang lebih besar yang disini titik didih bekunya diantara G dan A ini titik didihnya juga disini dari sini urutannya adalah air AX dan HY ini kita bisa urutkan dari konsentrasinya yang mempengaruhi semakin besar titik didih atau semakin kecil titik beku itu adalah konsentrasi konsentrasi ya molar dalam bahasa kimianya konsentrasi air jadi konsentrasi air lebih kecil dari HX lebih kecil dari HY apa yang terjadi sehingga titik didih HY lebih besar dari titik didih HX dan lebih besar dari titik didih air sedangkan untuk titik bekunya yang paling kecil adalah yang konsentrasinya tinggi secara logika pun begitu kalau airnya kita perbanyak lebih lama tapi kalau ini konsentrasi dan masa oke ya materinya sampai sini untuk suhu dan perubahan ada pertanyaan? kalau terlalu panjang nanti kan ini saya rekam nanti saya upload dan bisa diulang lagi bisa diulang baik kalau tidak ada pertanyaan kuliahnya kita sampai di sini nanti kita lanjut lagi temuan selanjutnya antara daring atau luring kemungkinan daring lagi ya maksud saya antara apakah live atau rekaman kalau ini kan kebetulan kelas ini rekaman nanti kelas yang lainnya kelas ini live nanti kelas yang lainnya rekaman jadi hasil rekaman ini saya share baik ke kelas yang K dan kelas yang lainnya iya Pak baik Pak jangan lupa isi presensi ya jangan lupa isi presensi tetap isi presensi sesuai dengan jamnya yang bisa isi ya silahkan isi yang tidak ya biasanya kan gangguan ya oke demikian ya kalau tidak ada pertanyaan saya ini saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih